Sejauh ini sih latihannya masih seperti biasa ya mas, maksudnya dari segi fisik, teknik itu masih latihan normal, cuma memang ada beberapa taban spesifik yang dikasih sama pelatih untuk setelah latihannya. Mungkin kalau udah nanti tinggal seminggu gitu biasanya lebih banyak stroke-stroke dikursi mas, tapi kalau untuk sekarang semuanya masih digenjat, teknik, fisik gitu masih intensitasnya masih tinggi. Pengen ini sih mas konsisten dulu di setiap turnamen yang diikuti, pengen naikin ranking, kan kemarin pas pertengahan tahun sempat terjun banget kan ya di 30-an gitu, ini maksudnya udah puji tuan udah pelan-pelan bisa lumayan naik gitu rankingnya, jadi pengen lebih ini dulu sih mas, pengen lebih apa ya, pengen naikin ranking yang lebih lagi dulu. Puji tuan aman, maksudnya semua sehat dari badan gitu, puji tuan gak ada yang cedera. Untuk pribadi, saya pengen coba di bawah 20 mas, karena melihat sekarang turnamen kan udah mulai sering dan semua pemain juga sekarang udah pasti ikut turnamen kan, jadi saya pelan-pelan pengen coba di bawah 20 seandainya nanti udah di 16 saya punya target lagi di bawah 15 gitu, tapi tetap saya harus buktiin itu di setiap turnamen yang saya ikuti. Mungkin kalau dari orang tua lebih ke semangat gitu, karena udah jalanin semua ini dari kecil kan banyaknya yang dikorbanin juga, jadi sia-sia kalau cuma nyerah gitu aja, jadi pengen fight sampai akhir sih mas, sampai apapun yang terjadi nanti biar gak ada penyesalan. Mungkin awal-awal iya ya mas, tapi makin kesini semoga kalau, saya pengen sih anak-anak adik-adik yang lain maksudnya bisa lihat juga, kan bisa ngukur nih saya lawan siapa, jadi dia mungkin bisa tahu gambaran pemain atas itu seperti apa, karena kita latihan bareng terus kan ya, jadi ya semoga, saya berharap banget sih yang adik-adiknya tuh cepat nyusul untuk ikut turnamen yang kelasnya lebih tinggi gitu. Jadi biar kayak ada temannya kalau pas ini gak kayak memakili sendiri gitu. Iya dan maksudnya kayaknya lebih, apa ya bisa lebih ada tahu ininya gitu loh mas, apa ya skala, skalanya gitu kalau sesandainya kalau saya doang kan kayak gak kelihatan gitu disini kan, kalau banyak kan mungkin ke bawahnya tuh lebih narik lagi gitu. Kalau di Tunggal Putri bisa dibilang dari semuanya kan rata ya mas, misalnya dari Jepang, Thailand gitu mereka, Cina gitu mereka dari pemain, apa, ranking 1 sampai 4 tuh kurang lebih kayak kekuatannya tuh hampir sama gitu ya. Jadi saya lebih pingin untuk mengeluarkan permainan saya sih mas, karena kalau mikirin bagusnya takutnya saya di lapang malah gak berkembang gitu kan, dan saya pengen jadiin motivasi aja sih, karena beberapa kali bisa apa ya bisa rame lawan mereka gitu, artinya gak menutup kemungkinan untuk suatu saat kalau apa ya, kalau saya gak menyerah saya bisa, mungkin bisa menang lawan mereka juga gitu. Target tour Eropa saya pingin, karena kemarin beberapa kali turnamen masuk quarter-quarter gitu kan mas, saya coba pengen enjoy permainan yang saat itu saya sedang jalanin gitu, saya gak mau pressure diri saya, tapi saya pengen target pribadi pengen ke quarter lagi. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.